Intro Agar channel ini berkembang kepada keluarga LBK Untuk mengklik subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Norsan Swalam Ketua dari Lembaga Bantuan Kemanusiaan Jakarta Yang disingkat atau lebih dikenal dengan nama LBK Jakarta Para donator Perlu kami sampaikan Bahwa LBK Jakarta memiliki visi Yaitu kebersamaan adalah sebuah solusi Intro Dan misinya adalah mengabdikan diri untuk kepentingan sosial kemanusiaan Visi ini lahir dari sebuah kondisi masyarakat Dimana masyarakat miskin perlu sebuah penanganan yang sangat konferensi Sehingga dibutuhkan Kelompok ini untuk mempertemukannya Dan Alhamdulillah Sejak kelahiran LBK Jakarta LBK Jakarta pada tahun 2011 Sudah mampu menjembatani Memediasi 2 kelompok Yaitu kelompok yang memiliki kelebihan Dan harta Dan kelompok yang memiliki keterbatasan dari sisi materi Kami awali Kami awali program LBK Jakarta Yaitu Mobil jenajah gratis Bagi orang-orang yang tidak mampu Program ini kami ambil Mengingat LBK Jakarta Berdomisili di kelurahan penjagalan Dan pada saat itu Kelurahan penjagalan Membutuhkan Mobil jenajah Karena pada saat itu Belum ada Di kelurahan itu Dan Alhamdulillah Gagasan pengadaan mobil jenajah gratis ini Mendapat dukungan Dari Saudaraku Bapak Adi Ansar Jakarawijaya Dan Bapak Sudi Ansarawijaya Proses berjalan LBK Jakarta Program-programnya semakin berkembang Dan saat ini Ada 4 program utama LBK Jakarta Nah itu yang pertama Pelayanan mobil jenajah gratis Kedua Budah rumah Ketiga Santunan anak yatim Atau kami sebut dengan nama program Wasaku anak yatim Yang keempat adalah Santunan Jompo dan Duapah Ada pun nilai santunan ini Untuk program Wasaku anak yatim Denilai 150 per bulan Sebanyak 40 orang Artinya kami butuhkan setiap bulannya Sedilai 6 juta Untuk santunan Jompo dan Duapah Saat ini terdaftar sudah penerima 19 orang Dengan nilai santunan 300 ribu Dengan anggaran yang dibutuhkan 4 juta 500 Dalam satu bulan Untuk membiayai anggaran ini Kami memerlukan Dana 10 juta 500 Dan Alhamdulillah Berkat dukungan para donator Kedua program ini berjalan dengan Dengan bagus Untuk program anak yatim Sudah memasuki tahapan Periode ke-12 Di bulan Agustus ini Untuk program Satu dengan Jompo Sudah memasuki Periode ke-6 Di bulan Agustus ini Kemudian Boda rumah Program Boda rumah Kami sudah melakukan Dua kali Boda rumah Yang pertama Yaitu Rumah yang terletak Di RT-15 RWD-8 Kelurahan Kejagalan Atas nama Ibu Kengke Yang kedua Yang terletak Di RT-13 RWD-12 Kelurahan Kejagalan Atas nama Ibu Etik Subiatif Kedua rumah ini Menghabiskan anggaran Sebesar 70 juta Dan Alhamdulillah Kedua rumah ini Dapat kami Selesaikan Dengan Baik Dan layak Unik Untuk Boda rumah ini Saat ini Ada lagi Permintaan Di RWD-6 Kelurahan Kejagalan Dan dalam Tahap Survei Insya Allah Kami dari Pengurus Sudah Mengagendakan Program Boda rumah Yang ketiga Itulah Makna Arti Kehadiran LBK Mengambil Peran Mempertemukan Antara orang Miskin Dan orang Kaya Sehingga Terbang Sebuah Komunikasi Di antara Mereka Dan Insya Allah LBK Jakarta Menjaga Amanah Di dalam Mengelola Donasi Donasi Masyarakat Sampai Masyarakat Sampai